Dan berita hari ini datang dari Marcel Ferdinand Walaupun cedera tapi berhasil mengantarkan Indonesia ke putaran Piala Asia Dan beritanya seperti ini Marcel Ferdinand dalam beberapa laga kualifikasi Piala Asia sering memulai laga dari bangku cadangan Ternyata belum sembuh dari cedera Nah di laga terakhir grup F menghadapi Vietnam Marcelino baru masuk di babak kedua Dan terbukti setelah pemain ini masuk di babak kedua Indonesia berhasil mencetak gol Bahkan pemain ini pun mencetak gol pemecah kebuntuan untuk Indonesia Laganya berlangsung di gelora Bung Tomo 18 September 2022 berhasil mengantarkan Indonesia menang atas Vietnam dengan skor 3-2 Dan Sintayong bilang seperti ini Sebelum bergabung timnas Marcelino belum pulih total Dan dia selalu bermain di kompetisi untuk klubnya kata Sintayong Karena kondisinya belum optimal Iya saya mainkan hanya 45 menit lanjutnya Dengan kemanangan atas Vietnam tersebut Indonesia pun memastikan lolos sebagai juara grup F Yalah AFC U20 2023 Dan secara otomatis lolos keputaran final di Uzbekistan tahun depan Congkok kondisinya sekarang ya Marcelino dalam kondisi sih gak begitu fit Tapi setiap dimainkan Untuk timnas Indonesia U20 luar biasa sangat berpengaruh Contoh pada waktu pertandingan Indonesia melawan Vietnam di laga kemarin Marcelino berhasil memecah kebuntuan dan akhirnya bisa membawa Indonesia Lolos menuju putaran final Piala Asia dan ini prestasi tersendiri Bergo selain mengantarkan timnas junior ke Piala Asia Marcelino juga berhasil mengantarkan timnas senior juga sama menuju ke Piala Asia dan ini prestasi tersendiri Makanya Sintayun sangat mempercayalah kapasitas Marcelino di timnas Semoga WAE kegemilangan ini terus berlanjut Dan ada berharap Marcelino ini juga sama membawa Persebaya untuk melangkah lebih jauh daripada posisi sekarang Semoga yang terbaik WAE Ranggo Persebaya untuk kedepannya Dan berita selanjutnya datang dari Rikot Head to Head Jelang Derby Jatimur Liga 1 antara Arema vs Persebaya Duel seru akan tersaji pada Sabtu 1 Oktober 2022 2022 mendatang di Stadion Kanjuruhan Malang Baik Arema maupun Persebaya Tentu ingin menunjukkan diri sebagai tim terbaik dalam derby jatim Jika menilai halaman resmi PT LIB Selaku operator Liga 1 Duel antara Arema vs Persebaya Sudah terjadi sebanyak 7 kali Dalam 7 kali pertemuan tersebut Arema dan Persebaya Nampaknya sama kuat Baik Arema maupun Persebaya Saling mengalahkan sebanyak 3 kali Sedangkan satu pertemuan lainnya Antara Persebaya vs Arema Berakhir dengan skor imbah Saat ini diketahui Arema duduk di posisi ke-9 Klasemen sementara Liga 1 Dengan 14 poin Sementara untuk Persebaya Berada di posisi ke-14 Dengan raihan 10 poin Di partai terakhir Sebelum jeda FIFA Mede Persebaya takluk Atas tamunya Ran Nusantara Sedangkan untuk Arema Berhasil mengalahkan Persebaya Dengan skor 1-0 Dan berikut Head to head Kedua tim Nah laga antara Persebaya melawan Arema Bakal diadakan tanggal 1 Oktober 2022 Dan berlangsung di Stadion Kanjuruan Malang Ini adalah salah satu langkah Persebaya Untuk memperbaiki posisi Mergo posisinya sekarang sangat tidak aman Berada di perikat ke-14 Tapi Aidewi Panggah tetap yakin Karu Kotaji Dengan kemampuannya Dengan kapasitasnya Semoga Persebaya Bisalah mengalahkan Arema Dan memperbaiki posisi Nah Aidewi di posisi Sehingga lebih baik Dan minta doanya Semoga pada pertandingan nanti Persebaya diberi kemudahan Kelancaran Dalam mengamankan 3 poin Di Kanjuruan Yang terbaik Wekanggu Persebaya Untuk keripanya Dan salam 1 nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh